dan orang suruhan Marsha menemukan indikasi kalau ternyata Tegar itu masih hidup Walau aku punya kenangan tidak menyenangkan dengan Mama Sekar tapi rumah ini tetap berjasa menjadi tempat aku bernaung Halo Assalamualaikum Marsha Waalaikumsalam Elsa Elsa gimana keadaan kamu kamu baik-baik aja kan aku khawatir banget kamu baik-baik aja Alhamdulillah saya baik-baik aja kok untung aja tadi ada Devan dia dateng di waktu yang tepat sih untuk nolongin saya jadi saya bisa bisa selamat dari tangan-tangan jahat suruhan Mario Alhamdulillah syukurlah kalau gitu tapi Elsa aku mohon banget sama kamu kedepannya kamu harus lebih berhati-hati lagi ya karena kita gak tau apa rencananya Mario dan Shirley dan aku pun juga gak tau apa yang mereka pikirkan mereka akan melakukan apa ya saya akan lebih berhati-hati lagi sih kamu juga harus hati-hati ya ya sudah kalau gitu kamu istirahatnya ya Elsa iya Syah hari ini hari yang panjang gue capek banget dengan apa yang terjadi hari ini lo pasir hei jangan macem-macem kalian emang kok udah dibikinin aja mesen juga belum loh kalau Mas Depan udah duduk disini udah pasti Mas Depan pesen makanya Mama langsung bikinin oh siap-siap-siap gimana kabarnya Mang ya Alhamdulillah sehat aduh kok gue jadi malah mikirin Devan apaan sih udah semua kekayaan yang sudah memasakar pupuk ini bukan hak aku aku benar-benar masih belum bisa merasa nyaman dengan semua ini ada tamu untuk non Marsya oh iya boleh langsung dipanggil aja baik non selamat malam bu silahkan duduk terima kasih saya minta maaf karena sudah mengganggu ibu Marsya malam-malam begini tapi saya harus sampaikan secara langsung terkait penyelidikan yang ibu perintah kepada saya saya rasa harusnya saya dapat kabar bagus karena kamu sampai datang ke rumah saya jadi ada apa? dugaan ibu Marsya benar bahwa Tegar anak kandung ibu Sekar dan Pak Hartawan masih hidup kemarin ada pengunjung panti yang mencari anaknya setelah puluhan tahun sampai mereka menggali makam anak itu yang mereka pikir itu adalah Tegar oke lalu gimana? tapi setelah dilakukan tes DNA jenazah itu benar anaknya dan bukan Tegar oke berarti selama ini jenazah yang kita anggap Tegar itu ternyata bukan Tegar berarti Tegar masih hidup benar sekali ibu Marsya jadi anak kecil itu yang bermain di sekitaran panti bukan penghuni panti dan kebetulan Tegar hilang dalam peristiwa tersebut akhirnya ngelepon juga dia halo? Tumben banget kamu ngelepon saya biasanya saya ngelepon-ngeleponin kamu terus masih terus jalan ya ya karena ini perintah lagi pula kan kita juga udah rilis siaran klarifikasi ah adahlah kamu aja deh yang pergi saya lagi males van kamu itu selalu bilang kalau saya gak profesional tapi kamu seperti ini tuh gak profesional tau gak? sama aja dong kita udah jadi BA loh van kamu gak bisa saya nakek kayak begini van halo? devan van kamu denger gak saya ngomong apa? devan devan jawab dong eh denger ya bukan cuma saya aja yang bisa denger kamu tetangga saya juga bisa denger kamu ngomel-ngomel kayak begini udah saya mau tidur kepala saya masih kelingan nih aku harus dipukul sama penjahat van 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 tunggu sebentar serius masih masih sakit kepalanya kamu gak apa-apa kan? van devan kamu baik-baik aja kan? van tolong dong jawab saya iya iya gak apa-apa kamu khawatir segitunya tumben banget tapi makasih loh udah udah mengkhawatirkan saya udah pokoknya gak usah khawatir saya baik-baik aja saya mau tidur ya bye ini ada uang buat kalian ini ada uang buat kalian karena ini bisa menghancurkan masa depan kami jadi maaf bu kami sepakat untuk menolak tawaran dari ibu baik bu karena tidak ada lagi yang harus dibicarakan kami pamit keringisnya bu udah bu bu kalian pikir kalian bisa pergi gitu aja? kalian gak tau kalian berhadapan sama siapa sekarang? saya minta maaf saya juga bu saya anggap kalian paham dan sekarang tugas kalian adalah besok kalian harus bikin press con dan kalian mengakui kalau review yang kalian buat itu adalah semata-mata hanya karena kalian pengen viral dan iseng jadi tidak ada paksaan dari siapapun atau pihak manapun paham? paham bu dan kalian ingat kalau sampai kalian berdua melanggar kalian akan tau akibatnya paham? paham sebaiknya aku harus hubungin Tanta Rosa Tanta Rosa harus tau soal ini Halo Assalamualaikum Marsha Waalaikumsalam Tanta iya ada apa kamu telepon malem-malem? ada yang penting? eee iya Tana ada hal penting yang mau Marsha sampaikan ke Tanta dan Marsha rasa Tanta harus tau soal ini eee kenapa? ini ada hubungannya sama Mama Sekar Tanta sudah meninggal ya Tegar Anaknya Sekar dan Mas Hartor kan sudah meninggal? iya itulah Tanta kita semua taunya begitu tapi ada yang aneh apa yang aneh? jadi gini Tanta Marsha sengaja menyuruh orang suruhan Marsha untuk menyelidiki kasus ini ini sudah sejak lama dan orang suruhan Marsha menemukan indikasi kalau ternyata Tegar itu masih hidup dan ada satu lagi Tanta ada keluarga yang sudah mencoba tes DNA kepada tulang dan giginya jenazah yang kita kira selama ini itu tegar tapi ternyata jenazahnya itu cocok sama mereka hmm hmm emm 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 Marsha percetan Tanta sangat kaget sih mendengar ini semua berarti kalau kalau benar kata kamu jadi Tegar masih hidup? sampai saat ini saya masih ngelidiki si Tanta dan saya rasa Tanta harus tahu soal ini kalau anaknya sekar si Tegar ini masih hidup saya sangat khawatir dan takut dia bisa membenci dan menjadi ancaman keluarga kami tapi bagaimanapun juga dia adalah putra dari almarhum Mas Hartawan ya pokoknya Tanta minta tolong sama kamu Marsha kamu bantu terus lidiki dan kalau ada info apapun sekecil apapun kasih tau Tanta oke? iya iya pasti Tanta nanti kalau sudah ada progresnya Marsha pasti langsung kabarin Tanta langsung hubungin Tanta yaudah kalau gitu Tanta sekali lagi ucapkan terima kasih pada kamu ya Tanta terima kasih kamu sudah bantu AL sudah bantu perusahaan kami terus sekarang kamu juga bantu Tanta soal informasi Tegar thank you ya yaudah Tanta tutup ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tanta selamat menikmati